Jadi ada satu temanku nginep gitu kan waktu aku masih kuliah Nginep gitu di rumah Terus dia nanya, so kamu punya lotion gak? Enggak tuh, kenapa emang? Terus dia kan anak ke dokteran, terus dia bilang Gila, kamu gak punya lotion Kamu cewek loh, so kamu harus punya lotion Karena nanti kalau di umur 40 tahun Kita gak pake lotion dari sekarang, nanti kerasa deh tuh Kulitmu bakal kasar dan keriput Dan mulai saat itu aku pake lotion Beli lotion Hai, welcome back to my youtube channel Di video kali ini Aku mau bahas soal perskincarean Seperti yang banyak banget didiam sama temen-temen di instagram Kemarin, itu kan lagi Marak-maraknya, lagi viral-viralnya 10 years ago challenge Nah disitu fotoku yang ini Kalau gak disini, disini nanti aku taruh Jadi dulu tuh aku hitam banget Jerawatan Kurus juga Terus, ya Kayak gitu Dan banyak banget yang minta tips Gimana sih kak, caranya sekarang bisa jadi agak putihan gitu Terus ya Yaudah akhirnya aku bikin video ini aja Daripada aku jawabin satu-satu ya kan Tapi sebelum mulai ke videonya Jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka sama video ini Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel aku Kalau belum subscribe, harus subscribe ya Kalau belum subscribe, kalau udah subscribe Nyalain notifikasi bell Biar kalian gak ketinggalan kalau ada video baru Langsung aja ke video informasinya Jadi waktu aku SMP, SMA itu Itu tuh gak terlalu aware sama muka Itu aku bener-bener sama sekali Gak care sama muka, sama badan Aku gak pernah pake skincare apapun Cuma pake bedak doang Mulai dari aku kuliah Jerawatan tuh parah banget Jadi kayak disini, terus disini, disini Semuanya deh Di semua muka Dan itu bukan pada saat Lagi dapet gitu loh Jadi jerawatnya emang muncul aja For no reason gitu Terus akhirnya mamaku ngajakin ke dokter Kecantikan Jadi aku pernah ke dua dokter kecantikan Yang pertama itu Cuman putih doang Tapi jerawatnya gak ilang Terus yang kedua ini Itu jerawatnya mulai perlahan ilang Uniknya sama dokter yang kedua ini Jadi aku tuh gak banyak dikasih obat Cuman dikasih toner Obat cuci muka Terus sama dikasih saran gini sama dokternya Kamu naik motor gak gitu Terus iya dok Saya naik motor gitu Kalo gitu Kalo setiap naik motor Semua mukanya tuh ditutup gitu Jadi dipake masker Dipakein masker Terus maskernya tuh dipake Cuma satu kali aja Jadi gak perlu dipake berkali-kali Biar itu gak kotor Dan gak nempel di pipi aku gitu Kotorannya Dan gak jadi jerawat Aku melakukan itu semua Lumayan berhasil Jadi jerawatku udah gak terlalu banyak lagi Udah lumayan Tinggal bekas-bekas jerawatnya aja Oh iya yang dari dokter pertama itu Bener-bener cuman ngaruh ke mukaku doang Jadi putih Terus setelah aku berhenti dari dokter itu Mukaku jadi hitam lagi Nah untuk yang dokter kedua ini Aku melakukan sarannya dia Untuk rajin cuci muka Terus pake masker yang bener-bener bersih Pokoknya memastikan bahwa Mukaku selalu bersih Dan gak banyak menyerap kotoran gitu Dan sekarang aku bener-bener gak pake Krim dokter sama sekali Sebelum nikah aku udah lumayan aware Sama badan Sama muka Terus mulai ngumpulin uang Buat beli skin care Jadi skin care aku Dari sebelum nikah itu Ini Aku bangun pagi Cuci muka Habis cuci muka aku pake ini Moisturizer dari The Body Shop ini Ini Perpaduan ini Dengan ini Di muka aku tuh luar biasa banget Jadi Beruntusan Itu hilang Bekas-bekas jerawat Udah mulai memudar Dan kayak jerawat tuh Gak keluar Di waktu yang tidak penting gitu loh Jadi dia hanya keluar Di saat aku Memang lagi menstruasi Tapi Itu jarang banget Ini kan aku lagi menstruasi Dan Sama sekali gak ada jerawat Di muka aku yang keluar Dan tumbuh Wow I'm so happy Terus Habis pake ini Aku pake ini Timpa pake ini Terus habis itu Makeupan Untuk badannya Aku pake lotion ini Ini di seluruh badan Kecuali muka Karena ya Emang ini bukan buat muka sih The Body Shop juga Ini Wanginya enak banget Kayak Permen Ini Oh iya Jadi Kalian semua Para cewek Kalian harus pake lotion Di badan Suatu hari Aku tuh kan pernah Jadi ada satu temanku Nginep gitu kan Waktu aku masih kuliah Nginep gitu Di rumah Terus dia nanya Kamu punya lotion gak? Enggak tuh Kenapa emang? Terus Dia kan anak kedokteran Terus dia bilang Gila Kamu gak punya lotion Kamu cewek loh Kamu harus punya lotion Karena nanti Kalau di umur 40 tahun Kita gak pake lotion Dan sekarang Nanti kerasa deh tuh Kulitmu bakal kasar Dan keriput Dan mulai saat itu Aku pake lotion Beli lotion Terus Aku pake ini Seminggu sekali Ngescrub Biar daki-dakinya luntur semua Ini The Body Shop Yang Mango Yang ini Ini tuh lama banget Abisnya gak abis-abis Ini aku pake Seminggu sekali Kalau inget Kalau gak inget ya Seingetnya Terus Malam hari Aku biasanya rutin Pake Masker Sheet mask Kalau lagi punya duit Kalau gak lagi punya duit Ya pake apa aja Yang ada Enggak ding Jadi sheet mask Itu emang Kadang-kadang Terus aku juga pake Scrub copy Ini aku pindahin Kesini Jadi Scrub copy ini Dari Produknya Thief Body Kalau gak salah Nanti aku taruh disini Foto produk aslinya Ini Sebenernya fungsinya Hampir sama Kayak lulur badan tadi Dia ngangkat Sel-sel kulit mati Yang ada di Muka Terus aku juga Pake Masker-masker Yang murah-murah gini Yang beli Pack-pack yang kayak gini Yang ini tuh menurut aku Lebih Jauh lebih murah sih Karena Dengan satu ini Bisa dipake 3-4 kali gitu Atau Aku pake Yang ini Aloe vera Gel Ini emang parah sih Bagus banget Tapi kalau buat aku Di muka aku Ini tuh Baru bereaksi 2 bulan Jadi 2 bulan pertama itu Itu tuh gak Bereaksi apa-apa gitu Di muka aku kayak biasa aja Jadi pokoknya setelah Aku pemakaian 2 bulan Itu baru kerasa Kayak Ini tuh Menyilangin beruntusan banget Terus Kayak misalnya nih Jerawat Mau tumbuh ya Gede gitu Itu aku tatulin ini tuh Besokannya kempes Jadi kayak Ini tuh magic banget emang Nah Tapi gak semua orang tuh cocok Jadi ada beberapa orang yang Pake ini tuh Gak ada pengaruhnya falta Jadi so Ini Emang Produknya magic banget Kalo di muka aku Terkaduan 2 ini Terus aku juga lagi Nyobain sih Ini Ini adalah Olive Oil Extra Virgin Olive Oil Dari Apa ini Rafael Salgado Aku baru sih Nyobain ini Aku tuh nyobainnya Baru 4 kali doang Ini tuh efeknya So far Cuman bikin Muka aku Besokannya jadi Super mulus Banget Mulus Kayak Licin banget Kayak bukan muka Kayak gak ada pori-pori gitu Langkaian skincare Aku tuh itu doang Jadi gak banyak Karena memang aku Bukan orang yang rajin Buat skincare-an gitu Nah Buat temen-temen Yang minta saran Gimana caranya Mengutihin badan Yang pertama Ya pake si scrub Itu tadi Bener-bener harus Rajin luluran Dan scrub Literally Harus rajin Gak boleh Gak rajin Aku tuh pernah sih Beli krim-kriman Yang Ada kan Krim-krim yang diolesi Terus jadi putih Terus nanti 12 hari pemakaian Akan menjadi putih Permanen Hahaha Prat Dia aku gak berfungsi Percuma lah itu Jadi emang Kalau mau putih Bener-bener harus Take effort Terus Kalau kalian itu Anak motor Motoran Itu Bener-bener harus Kemana-mana Harus ketutup semua Jadi Kalau kalian dijapan Dijap Ini ketutup ya Kepala Tangan tetap harus Tutup sama Sarung tangan Terus dipake masker Pake kacamata Hitam Jadi gak ada celah Matahari Buat masuk ke Badan kalian Aku juga ditanyain Gimana sih kak Cara ngatasin kulit Belang Cara ngatasinnya adalah Kamu harus Mana-mana Kalau naik motor Harus ditutup semua dulu Terus Tetap harus rajin Pake sunscreen Sunscreen Karena sunscreen itu Bener-bener wajib banget Kalian cewek Kalian cowok Tetap harus pake Sunscreen itu Bukan buat cewek doang Buat cowok juga Jadi cahaya matahari Di atas jam 9 Itu Jahat banget gitu loh Buat kulit kita Jadi ya Kalian Harus tetap pake sunscreen Oke Because it's important Pemilihan skincare Yang cocok buat wajah kita Itu memang Gak cepat Dan gak mudah Perlu banyak perjuangan Aku juga Pernah salah skincare Jadi mukanya beruntusan Ini itu Ini itu Tapi ya Akhirnya Menemukan jalan yang tepat Untuk mencari skincare yang tepat Jadi kalian harus tetap berusaha Dan jangan menyerah Karena aku yakin Semua orang itu bisa cantik Kalau memang mau usaha Semua orang itu Kulitnya bisa melulus Bisa cerah Kalau emang mau usaha Tapi kalau misalnya Kalian gak mau usaha Tapi kayak pengen Aku pengen kulit aku Jadi Bagus nih Aku pengen kulit aku Jadi putih Aku pengen kulit aku Gak jadi ramasan Tapi kalian tidak melakukan apa-apa Tidak akan terjadi Verguso Itu aja Skincare rutin dari aku Rangkaian skincare rutin aku Gak sampai 12 step Gak sampai 20 step Cuma segitu aja Tapi bisa bikin muka aku Dari yang kayak gini Dari buluk banget kayak gini Sampai Jadi Kayak gini sekarang Nah iya meskipun gak putih-putih amat Tapi ya lebih Putih dari sebelumnya Terima kasih buat kalian yang udah nonton Dan yang udah request Video skincare rutin ini Semoga info skincarenya berguna Dan semoga kalian bisa praktekin Dan Segera mencari Skincare yang tepat buat Muka dan badan kalian Jadi cantik itu Bukan sebuah keharusan Tapi Merawat diri kita Itu adalah bentuk Rasa sayang kita Sama diri kita sendiri Once again Thanks for watching And I'll see you guys On my next video Bye Biar kayak beautiful I'll see you guys I'll see you guys